Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelesan Owen. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Curriculum Merdeka di bab 6 volume. Kita akan bahas latihan di halaman 101 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar Dikadik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas latihan. Yang pertama, ayo temukan volume dari prisma segi 4 dan kubus di bawah ini. Yang pertama kita jawab yang nomor 1 ya. Ini berarti kita tinggal kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu 7, ya ini panjangnya, ini lebarnya 7 kali 6 kali ini tingginya 12. Sama dengan 504 cm3. Sekarang yang bangun kedua. Nah ini kubus, jadinya sisi kali sisi kali sisi ya. Yaitu 9 kali 9 kali 9. Sama dengan 729 cm3. Nah sekarang berapakah volume dalam meter kubik dari prisma segi 4 di bawah ini? Yang ini kita ubah jadi meter ya. 0,6 meter. Jadi tinggal kita hitung aja 6, yang ini panjangnya, dikali lebarnya 0,6, dikali tingginya ini 3 meter. Ya, sama dengan 10,8 meter kubik. Yang ketiga, berapakah volume dalam cm3 dan meter kubik dari 400 liter air? Nah sekarang, 400 liter, ya itu kita kalikan ribu, ya untuk mendapatkan cm3 ya. Jadi, sama dengan 400 ribu cm3 ya. Kemudian, kalau yang meternya, berarti kita tinggal ubah cm3 ini menjadi meter ya. 400 ribu, ya 400 ribu cm3, karena 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm3, jadinya ini kita bagi 1 juta. Ya, sama dengan 0,4 meter kubik. Ya, seperti itu. Ayo temukan volume dari benda di bawah ini. Nah, ini kita bisa bagi menjadi beberapa bentuk ya. Ini adalah bangun gabungan. Ada beberapa cara, kalian bisa mengubahnya menjadi ini, ya, 1, 2, atau ke sini juga boleh, ya. Nah, sekarang Karina mau buatnya, itu ke sini. Ya, berarti kalau ini adalah 8 cm, ini adalah 3 cm, berarti yang ini adalah 8 dikurang 3 sama dengan 5, ya. Yuk, kita hitung. Ini kita namakan bangun pertama, ini bangun eh. Ini bangun pertama. Ini bangun kedua ya. Oke, bangun pertamanya, kita kalikan dulu, ya. Berarti ini 5, kali ini 6, kali tingginya 6. Tambah bangun yang kedua. Bangun yang kedua adalah ini, 3, ya, 3, kali ini 6, 3. Nah, tingginya ini, kalau dari sini ke sini 6, ke sini 4, berarti ini 6 kurang 4, ya. 2 cm, jadi kali 2. Nah, ini kita hitung satu-satu, ya. 5, kali 6, kali 6, 180. Ditambah yang ini, bangun kedua. 3, kali 6, kali 2, 36. Oke, kita tambahkan, deh, ya. 180 ditambah 36, 216 cm, eh, iya, cm3, ya. cm3. Oke, sekarang. Nah, kamu ingat nggak pelajaran kelas 3, ya, perkalian desimal? Yuk, kita hitung, ya. Yang nomor 1, 30 dikali 1. Nah, ini sebenarnya gampang, ya. Kita karina ubah, jadi 12, ya, kali 30. Eh, jangan deh, nanti adik-adik bingung, ya. Oke, nggak apa-apa, gini aja. 2 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. 1 kali 0, 0. 1 kali 3, 3. 0, 6, 3. Karena ada 1 angka di belakang koma, kita kasih koma di sini. Jadi, coret. Ini sama dengan 36. Nomor 2, 5, 4. Dikali 1, 2. 4 kali 2, 8. 2 kali 5, 10. 10 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. 8, 4, 6, ya. Nah, ini kan ada komanya 2, ya. Berarti, ini komanya 1, ini 1. Jadi, kita tambahin ini 2. Jadi, di sini kita komanya 2, ya. 2 angka di belakang koma. Jadi, 6, 48. Nomor 3. 2, 13. Dikali 5, 4. Nah. 4 kali 3, 12. 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. Kemudian, 4 kali 2, 8, ya. Sekarang 5. 5 kali 3, 15. Simpan 1. Ini 5, tambah 1, 6. 5 kali 2, 10. 2, 10. Ya. 15. 1, 1. Nah, yang ini berarti berapa angka di belakang koma? Ini berarti 3, ya. 1, 2, 3 angka. 1, 2, 3 koma. Jadi, 11, 502. Nomor 4. Kalau ini, 0,12 dikali 0,5. 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. 5 kali 0, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Ya, ini 0, 6, 0, 0. Ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Jadi, 0, 0, 6. Sama dengan 0, 0, 6. Nomor 5. Ini ya, 9 dikali 1, 5. 5 dikali 9. 45. Taruh 5. Eh, langsung ya, karena dia cuma 1. Sekarang, 1 kali 9. 9. 5. Ini 13. Ya. Berarti, jadinya. Sebentar, ini. Balik ya. Sebentar, sebentar. Kita balik. 1. Oh, dibagi, deng, Kak Rina. Dibagi, Kak Rina. Nah, untuk pembagian, kita sudah belajar di pembelajaran bab sebelumnya ya. Tentang desimal, kalau pembagian itu, berarti kita akan kalikan dia supaya pembaginya bilang bulat. Atau semuanya itu tidak ada komanya atau desimalnya ya. Yang ini, karena 1 angka di belakang koma, kita kali 10 masing-masing. Jadinya, 90 dibagi 15. Nah, 90 dibagi 15 itu bilangannya bulat 6. 6 kali 15, 90. Jadi, ini jawabannya adalah 6. Sekarang, kita ke nomor 6. Ini kita kali 10 juga ya. 45 dibagi 25. Nah, ini dapat 1. 25. Kemudian sisanya, ini habis, ini 20. Kasih koma, supaya tambah 0 di sini. Ya, 200 dibagi 25 adalah 8. 8 kali 25, 200 habis. Jadi, ini sama dengan 1. Nomor 7. Ini berarti kita kali 100. Ya, 612 dibagi 720. Nah, ini karena tidak bisa dibagi, kita kasih 0 dulu. Supaya dapat 0 lagi di sini ya. 6.120 dibagi 720. Hasilnya 8 dulu ya. 720 kali 8 itu 5.760. Ini kita kurangi 0. Ya, ini kita pinjem, ini habis. 12 kurang 6, 6. 0, nggak bisa, kita pinjem 1. Jadi, 10 kurang 7, 3. Ini habis ya. Jadi, sisa 360. Ini bolehlah kita tambahin, supaya kita bisa yakin ya. Nah, karena ini sudah 360. Jadi, kita tambahin lagi 0 ya. Ya, tambahin 0. 3.600. 3.600. Kita bagi 720. Dapat 5. 5 kali 720, 3.600. Habis ya. Jadi, 0,85. Sekarang terakhir. Nomor 7 kita kali 100. Jadinya, 161. Ya. Dibagi. 0,7. Berarti ini jadinya 70 ya. Ya, 70 berarti di sini 161 dibagi 70. Dapat 2 dulu di sini jadi 140. Ya, sisa 1 ini 2. Kita kasih koma. Terus kasih 0 di sini. 210 dibagi 70 itu 3. Ya, 3 kali 70, 210. Habis. Jadi, ini sama dengan 2,3. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.